Palopo Jinan Pet Care and Veterinary adalah pelayanan kesehatan hewan kesayangan pertama di kota Palopo yang dikelola oleh dokter hewan Burhanuddin di sela-sela kesibukannya sebagai ASN di pemerintahan kota Palopo. Karena pelayanan kesehatan di kota Palopo belum maksimal, inilah alasan dokter Bur membuka klinik hewan ini pada tahun 2019 lalu untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pet Shop ini melayani operasi badah mayor dan minor, rawat inap, grooming, dan penitipan hewan sehat atau pet hotel. Serta pelayanan kesehatan yang paling sering ditemukan adalah gangguan pada pernafasan dan penyakit kulit. Biaya yang dipatok terjangkau jika dibandingkan dengan kota-kota besar terutama di DKI Jakarta dan Kota Makassar, seharga Rp50.000. Sementara untuk grooming dan harga Rp50.000 hingga Rp150.000 disesuaikan dengan berat badan hewan kesayangan. Pelayanan buka mulai pukul 17.00 hingga 20.00 Wita dari hari Senin sampai Sabtu. Semenjak wabah COVID-19 menyerang dunia, terkhusus di wilayah Kota Palopo, pelayanan kesehatan di Pet Shop ini perharinya bisa melayani. Pemilik Pet Shop, Dr. Burhanuddin, mengajak kepada seluruh pemilik hewan kesayangan untuk memeriksakan kondisi peliharaan sebelum diserang penyakit. Klinik Pet Shop saya buka dengan merek Jinan Peternary Service Kota Palopo. Pet Shop ini saya mulai rintis tahun 2019 dengan harapan bahwa lebih mendekatkan pelayanan kesehatan hewan, terutama hewan kesayangan di Kota Palopo. Karena saya sendiri sebenarnya di pemerintahan di Kota Palopo melayani rata-rata adalah hewan pangan atau hewan konsumsi seperti sapi, kerbau, kambing, babi, bungas. Nah, tapi pelayanan untuk hewan kesayangan itu masih agak tidak termasimalkan. Nah, saya berinserti membuka tahun 2019 untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena semakin maju suatu kota, biasanya semakin tinggi keinginan masyarakat untuk memiliki hewan kesayangan. Sebagai informasi, hewan yang paling banyak berkunjung adalah kucing, anjing, binatang eksotis seperti ular, tikus, hingga burung kakak tua. Nada Gabrilea mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Terima kasih.